Pak Amim, tadi di awal disampaikan bahwa PCM Australia ini juga sekaligus menjadi bagian dari PCM New Zealand ya. Apakah saat ini juga masih berlangsung Pak? Atau sudah ada pemisahan antara PCM New Zealand sendiri kemudian PCM Australia? Sejak dikeluarkannya keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah nomor 118 itu, kita sudah secara resmi terpisah. Karena alasan geografis adalah penjara sehingga tidak memungkinkan untuk bisa digabung sehingga dengan SK itu secara resmi berdiri hanya PCM Australia. Oke, artinya sudah ada dua PCM ya, yang kemudian PCM New Zealand dan PCM Australia.